Oke guys, balik lagi bersama gue, FadliUS Nah guys, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tips cara mengatasi MIUI 13 lag ya guys ya Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke kontennya Nah disini untuk yang pertama itu, kalian buka pengaturan HP kalian ya guys ya Nah disini, kalian scroll cuy Kalian cari yaitu layar utama, jika sudah ketemu kalian klik Setelah itu, kalian klik yang layar utama Nah disini kalian pilih yang klasik saja ya guys ya Biar HP kalian tuh lebih semut cuy Jika sudah, kalian kembali saja Terus kalian kembali lagi Setelah itu, kalian masuk ke tentang telpon Setelah itu, kalian klik versi MIUI sebanyak 7 kali Disini kita akan mengaktifkan opsi pengembang ya guys ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Oke, jika sudah kalian kembali Kembali, tekan tombol kembali Setelah itu, kalian scroll Kalian cari setelan tambahan Jika sudah ketemu, kalian tekan satu kali Oke, jika sudah, kalian masuk ke opsi pengembang Oke, disini untuk hal yang kalian setting Disini yang pertama adalah ukuran lock buffer Nah disini kalian ubah menjadi off Kan settingan awalnya itu 256kb Kalian setting menjadi off Jika sudah, kita scroll lagi Sampai kalian menemukan Prevensi driver grafis Jika sudah ketemu, kalian klik satu kali Nah disini kalian nonaktifkan saja Ini penyebab MIUI 13 kalian tulak ya guys ya Nah disini kalian nonaktifkan saja Jika sudah, kalian kembali Setelah itu, kalian scroll lagi guys Kalian scroll Nah sampai kalian menemukan Seperti ini cuy Skala animasi jendela Skala animasi transisi Dan skala durasi animator Nah disini kalian ubah untuk ketiganya ini ya guys ya Nah disini untuk yang pertama Kita ubah dulu untuk skala animasi jendela Nah disini untuk settingan awalnya itu Skala animasi satu kali Nah disini kita ubah menjadi skala animasi 0,5 Nah disini Gue jelasin ya guys ya Nah disini tuh semakin kecil skala animasinya Maka HP kalian tuh semakin lancar cuy Kalau kalian pengen HP kalian lebih lancar lagi Kalian bisa animasi mati ya guys ya Kalian bisa pilih animasi mati Tapi disini sebagai contoh Gue pilih yang skala animasi 0,5 saja cuy Oke selanjutnya kita menuju ke skala animasi transisi Nah disini kita ubah juga menjadi skala animasi 0,5 Oke yang terakhir kita pilih yang skala durasi animator Kita ubah juga menjadi skala animasi 0,5 Oke jika sudah kita kembali saja Nah disini kalian bisa lihat ya guys ya Kalian bisa lihat HP saya makin lancar cuy Mungkin Kalian bisa non aktifkan dulu ya guys ya Atau mulai ulang dulu HP kalian cuy Biar lebih lancar lagi Oke setelah itu kalian bisa rasain perbedaannya guys Oke guys mungkin cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Gue Fadri WS Jika ada kata-kata yang salah mau dimaafkan Cabut undur diri Bye bye